Raffahtar bikin Raffi Ahmad, Nagita Slavine terkejut saat ultah, bukan mewah tapi ini yang dia minta. Rayakan ultahnya yang ke-8, Raffahtar Malik Ahmad, buah hati dari pasangan selebriti terkenal, Raffi Ahmad dan Nagita Slavine, mengejutkan banyak orang dengan permintaan sederhananya. Meskipun berasal dari keluarga terkenal dan kaya raya, Raffahtar ternyata memiliki keinginan ulang tahun yang sangat down to earth. Keseruan perayaan ulang tahun tersebut diabadikan melalui unggahan di akun Instagram Raffi dan Nagita, di dalam foto tersebut, tampak kedua orang tua Raffahtar, dengan semangat, mencoba membangunkan putra sulung mereka yang saat itu sedang pulas tertidur, lengkap dengan dua kue ulang tahun, tak ketinggalan, sang adik, Rayanza, juga tampak hadir dalam momen tersebut. Dalam keterangan foto, Raffi dan Nagita mengungkapkan harapan dan doa mereka untuk Raffahtar, selamat ulang tahun jagoannya papa mama, selalu jadi anak yang soleh, semakin dewasa dan sayang papa mama dan Rayanza. Yang mengejutkan, di ulang tahunnya ini, Raffahtar ternyata tidak meminta kado mewah atau mainan terbaru, tapi hanya ingin menikmati makan bersama keluarganya. Ya ulang tahun, dia kan masih delapan tahun, tapi dia nggak minta apa-apa sih, dia cuma mau makan saja, ungkapnya. Raffi juga menambahkan bahwa hingga saat ini dia belum memberikan kado khusus kepada Raffahtar karena sang anak memang tidak memiliki permintaan khusus. Kisah ini menunjukkan bahwa kesederhanaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari keluarga selebriti papan atas seperti Raffi dan Nagita. Terkadang, kebahagiaan sederhana bersama keluarga jauh lebih berarti daripada hadiah mewah.